Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua semoga malam hari teman-teman diberikan kesehatan, kesempatan yang baik, kebahagiaan, dan kesuksesan, amin hari ini kita melanjutkan bahwa berikutnya atau teori berikutnya penawaran tersaplai kesediaan produsen untuk menawarkan suatu barang atau jasa berkonsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu dimana faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan serta faktor lainnya yang dapat disederhanakan sebagai faktor non-harga beberapa faktor dari penawaran pertama adalah harga barang itu sendiri dimana jika suatu harga barang naik, maka produsen itu akan menambah jumlah barang yang dihasilkan dari sini kan, tadi kita bisa lihat bahwa dengan harapan harga barang itu naik maka jumlah keuntungan akan semakin tinggi sehingga jumlah barang yang dihasilkan akan semakin diperbanyak harga barang lain yang terkait secara umum dapat dikatakan bahwa apabila barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya sedangkan untuk barang komplementer atau komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila barang, harga barangnya naik, maka penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya dan kita jelaskan apa itu barang substitusi, apa itu barang komplement harga faktor produksi, kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan berusaha memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran tetap jadi dengan kenaikan harga bahan baku, maka akan dikurangi jumlah produksinya karena apabila anggaran sudah ditetapkan dan kemungkinan besar kemampuan perusahaan pun juga akan mengikuti barang substitusi merupakan barang pemotongan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna sebagai contoh, misalnya apabila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya misalnya nasi dengan roti, atau nasi dengan gantum, dengan jagung, dan lain sebagainya jadi disini, sebagai contoh adalah barang yang bisa digantikan atau bisa disubstitusikan kemudian, barang komplementar atau komplement bukan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain sebagai contoh, misalnya tanpa adanya suatu barang, maka barang yang lainnya akan mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali sebagai contoh, pulpen dan tinta jadi ketika ada pulpen tapi tidak ada tinta sama saja, kita tidak bisa pakai kemudian, yang keempat biaya produksi kenaikan harga input sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi dan bagian, biaya produksi meningkat, maka produksi akan mengurangi hasil produksinya teknologi produksi kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru dalam hubungan dengan penawaran satu barang kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang tujuan perusahaan dimana memaksimalkan laba bukan memaksimalkan hasil produksinya akibatnya ketiap produksi yang tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksi secara maksimum tapi akan menggunakan tingkat produksi yang memberikan keuntungan yang paling maksimal jadi bagaimana keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan adalah laba dari penjualan kemenawaran bahwa makin tinggi harga satu barang semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual sebaliknya, mengerendah harga satu barang semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan artinya, ketika barangnya naik harganya naik maka bagaimana caranya si penjual akan menambah jumlah barang dagangannya tapi ketika harga semakin rendah maka otomatis daya beli menurun maka jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit secara matematis persamaan fungsi penawaran berdasarkan fungsi linier adalah QS sama dengan A plus BP tetapi berdasarkan hubungan antara harga dan penawaran maka fungsi penawaran adalah QS sama dengan minus A ditambah dengan BP QS jumlah barang yang ditawarkan kemudian A konstanta kemudian B koefisien arah kurva atau slope dimana B sama dengan delta QS B dengan delta P dan P adalah harga sebagai contoh tabel 2.3 penawaran terhadap barang X berbagai tingkat harga dimana data penawaran ialah suatu tabel yang memberi gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga dalam keadaan A harga barangnya 4.000 yang ditawarkan adalah 300 unit dalam keadaan B harganya 5.000 maka yang ditawarkan adalah 600 unit dengan menggunakan data yang terhadap barang tersebut kita dapat membuat kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan jadi ada harga dalam ribuan untuk garis Y dan garis X adalah kuantitas ketika kuantitasnya 300 atau harganya 4.000 kemudian ketika harganya 5.000 maka kuantitasnya adalah 600 semakin mahal harganya sepuluh tinggi harganya maka kuantitas yang ditawarkan semakin banyak analisa kurva penawaran dengan hukum penawaran maka arah garis kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas ini menunjukkan koefisien arah garis atau slot penila positif misalnya titik A ke titik B slot delta Q dibanding delta P sama dengan 600 dikurangin 300 dibagi 5.000 dibagi 4.000 300 dibagi 1.000 sama dengan 0,3 benar rumusnya P dikurangin P1 dibagi dengan P2 dikurangin P1 sama dengan Q dikurangin P1 dibagi dengan Q2 dikurangin P1 P atau pres atau harga P1 awalnya adalah 4.000 kemudian dibagi dengan P2 atau keadaan P presenya adalah 5.000 dikurangin 4.000 sama dengan Q dikurangin 300 dibagi dengan kuantiti kedua 600 dikurangin dengan kuantiti pertama 300 kemudian P dikurangin 4.000 dibagi dengan 1.000 kemudian Q minus 300 dibagi 300 kemudian kita saling silang kemudian disini kita bisa melanjutkan dengan memindahkan angka dari sebelah kiri sebelah kiri dengan 300 kali 300 saling silang jadi seribu Q dikurangin dengan 300 ribu sama dengan 300 P dikurangi 1 juta 200 kemudian 1.000 Q sama dengan 300 P dikurangi 1.200 ditambah 300 1.000 Q sama dengan 300 P dikurangi 900 ribu kemudian Q Q sama dengan 300 300 P dikurangi 900 ribu dibagi dengan ribu hasilnya 0,3 P minus 900 kemudian kita balik 900 sebagai konstanta maka Q sama dengan minus 900 ditambah dengan 0,3 P ini sebagai fungsi penawaran jadi setelah kita menambahkan fungsi penawaran fungsi dari Q sama dengan minus 900 ditambah 0,3 P kita bisa melanjutkan dengan perhitungan atau estimasi atau proyeksi nanti ketika ada perubahan P maupun perubahan Q dari fungsi sebelumnya fungsi penawaran maka kita bisa menganggapkan kurva penawaran seperti jika B sama dengan 0 maka Q X sama dengan minus 900 ditambah 0,3 P Q X sama dengan minus 500 ditambah 0,3 kali 0 Q sama dengan minus 900 kemudian jika Q X X 0 maka P sama dengan 3000 Q X sama together minus 900 ditambah 0,3 P kemudian Q X X 0 sama dengan minus 900 ditambah 0,3 P 0,3 P pindah ke ruas kiri minus 0,3 B sama dengan minus 900 B sama dengan minus 900 bagi dengan minus 0,3 hasilnya B sama dengan 3000 ini adalah gambar dari kurva penawaran setelah kita bahas materi sebelumnya teman-teman nanti lanjutkan untuk mengerjakan latihan 2 yang ketiga keseimbangan pasar atau equilibrium dimana keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut jadi keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS kemudian berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran sebelumnya yang sudah kita bahas pertama QD sama dengan 1200 dikurangi dengan 0,2P sedangkan QS nya sama dengan minus 900 ditambah 0,3P maka keseimbangan yang terjadi pada QD sama dengan QS sama dengan QD 1200 dikurangi 2P kemudian QS minus 900 ditambah 0,3P kemudian kita kemudian kita balik jadi si P kita taruh di sebelah paling kiri jadi minus 0,2P kemudian ditambah dengan 1200 sama dengan 0,3P dikurangi dengan 900 kemudian 1200 ditambah dengan 900 sama dengan 0,3P ditambah 0,2P kemudian 2100 disambah dengan 0,5P P sama dengan 2100 dibiarkan 0,5P sama dengan 4200 jadi terjadi adalah ketika harga barang tersebut adalah 4200 mari kita coba buktikan dengan memasukkan 4200 pada QD dan QS pada QD minus 0,2P ditambah 1200 kemudian minus 0,2 dikali P P diganti dengan 4200 ditambah dengan 1200 minus 840 ditambah 1200 sama dengan 360 kemudian dengan fungsi QS kita coba memasukkan P nya 4200 QS sama dengan 0,3P dikurangi 900 0,3 dikali 4200 dikurangi 900 hasilnya 1260 dikurangi 900 jadi ini sama ketika harganya 4200 maka permintaan dan penawaran sama-sama dikuantitinya 360 unit kemudian kita mengawarkan kurva kesibahan pasar jadi disini kita memasukkan dua kurva satu pertama kurva penawaran dan kurva permintaan ketika kita tarik garis persimpangan disini garis persimpangan disini maka ini hitungannya adalah menggunakan perhitungan sebelumnya kesimbahan pasar diperoleh bahwa harga diantara permintaan dan penawaran jadi 4200 kemudian kuantitinya pun diantara penawaran dan permintaan 360 jadi seperti ini kita menghitung bagaimana fungsi-fungsi permintaan dan penawaran yang ada di pasar dan kita bisa mengatasi sejauh mana harga yang nantinya akan sama antara permintaan dan penawaran konsumen demikian materi untuk malam hari ini selanjutnya teman-teman mengejarkan latihan 2 dan 3 nanti field-nya saya kasih menggunakan google quiz terima kasih selamat malam semoga teman-teman memberikan kesehatan kesuksesan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati